Kita ini pemenang, kita ini besar. Video saat salah seorang relawan Jokowi berbicara bersama Presiden Jokowi Dodo viral di media sosial. Dalam kesempatan itu ada sejumlah poin yang dibicarakan. Diduga pembicaraan itu dilakukan seusai Presiden mendatangi acara yang digelar para relawan di Gelora Bung Karno pada Sabtu 26 November 2022. Relawan tersebut merupakan Benny Ramdhani, Ketua Umum Barisan Rakyat Indonesia, Kawal Demokrasi atau Barikade 98. Dalam kesempatan itu Benny tak sendirian, ia turut didampingi oleh relawan lainnya. Dalam video, Benny menyebut bahwa serangan dari kubu lawan masih terus dilakukan hingga saat ini. Ia lantas menyarankan agar amplifikasi program-program dan keberhasilan Presiden digaungkan. Selain itu, Benny mengaku bahwa pihaknya geram dengan tindakan lawan, bahkan sampai ingin melawan. Namun apabila hal itu tak diizinkan oleh Jokowi, kubu lawan yang melakukan serangan itu harus ditindak dengan hukum. Ia lantas menyebutkan beberapa tindakan lawan yang dinilai melenceng. Mulai dari pencemaran nama baik, menyerang pemerintah, adu domba, menghasut, hingga menyebarkan berita bohong. Apabila hal itu tak ditindak secara hukum, mereka akan turun tangan melawan sendiri. Diketahui acara yang digelar relawan di GBK tersebut untuk menggelar doa bersama dan penggalangan dana untuk korban bencana di Cianjur, Jawa Barat. Benny merekaskan acara itu bukan semangat politik dan tidak ada agenda politik apapun. Kita ini pemenang, kita ini besar, tapi serangan lawan ini masih terus. Sarannya adalah amplifikasi program-program dan keberhasilan Bapak melalui Kementerian. Kedua, kita gemes Pak ingin melawan mereka. Kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak. Nah kalau Bapak nggak mengizinkan kita tempur di lapangan melawan mereka, maka penegakan hukum yang harus. Misalnya setiap mereka yang selama ini mencemarkan nama baik, menyerah pemerintah, adu domba, asut, penyebaran kebencian, semua bisa dilihat dengan hukum. Nah penegakan hukum ini yang harus dilakukan di kekuat lagi. Karena ketika tidak, kami hilang kesabaran, yaudah kita yang melawan mereka di lapangan misalnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe. dan share ya!